Jadi jangan memahami awal waktu itu begitu ada langsung ke omat, ini salah. Sama juga sebagian masjid ada yang maghrib, kalau maghrib, begitu ada langsung ke omat, ini salah, tunggu. Kan Nabi juga mengerjakan kobliya apa? Maghrib. Sama seperti subuh mengerjakan kobliya subuh, bahkan kobliya subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW, Dua rokat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini sholat, perhatikan, waktunya. Yang terbaik kapan? Di awal waktu. Subuh, zuhur. Asar, maghrib, isya. Tentunya kalau memang sudah masuk, waktu. Kalau sudah masuk, waktu. Nah kebanyakan orang menganggap awal itu yang terbaik, ya begitu ada langsung ke omat, ini salah. Dikumadakan adhan ini untuk apa? Untuk memanggil orang sholat. Abis dipanggil orang, ditinggal. Kayak kenek dan supir yang bodoh. Manggil orang. Kejawa, kejawa. Abis manggilnya tinggal. Orang lari-lari. Ini kenek dan supir yang bodoh. Di sampah juga ini orang adhan, sudah panggil adhan. Kan orang gak semuanya siap dalam keadaan berwudu. Ada yang ke kamar mandi dulu, kencing. Kemudian baru wudu, jalan. Kan butuh waktu. Kasih tempoh waktu, 20 sampai 30 menit. Apalagi subuh. Kadang-kadang ada yang langsung komat. Saya pernah tegur ada muadzin. Yang memang muadzin ini, ya sudah tua. Habis adhan, komat. Saya bilang, Pak, ini yang lain mau sholat ini banyak. Kenapa habis adhan, tunggu. Kan sudah 10 menit. Ya tapi kan masih banyak yang muda. Mereka kan ada mandi junub yang muda-muda. Kalau bapak gak ada junub. Karena sudah tua dia. Kalau bapak sudah tua gak ada junub. Yang muda dia banyak yang junub. Dia harus ke kamar mandi dulu. Dia harus mandi dulu. Mandi butuh waktu 10 sampai 15 menit. Karena 10 menit. Kemudian dia berpakaian. Penuh waktu. Kasih tempoh 20 sampai 30 menit. Jadi jangan memahami awal waktu itu. Begitu adhan, langsung komat. Ini salah. Sama juga sebagian mesjid ada yang maghrib. Kalau maghrib. Begitu adhan, langsung komat. Ini salah. Tunggu. Kan Nabi juga mengerjakan kobliya apa? Maghrib. Sama seperti subuh mengerjakan kobliya subuh. Bahkan kobliya subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW. Rokatil fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rokat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka berikan waktu untuk orang sholat dua rokat sebelum subuh. Jadi dia habis ke kamar mandi, sholat dua rokat di rumahnya baru berangkat ke menuju mesjid. Dia habis mandi junub, dia sholat dua rokat sebelum berangkat ke mesjid. Sampai di mesjid baru komat. Kan orang lebih leluhas kalau 20 sampai 25 menit. Dan itu masih awal waktu. Masih awal waktu. Jadi banyak orang yang terburu-buru. Begitu juga maghrib. Maghrib juga Nabi menyuruh kita untuk sholat. Begitu adhan, selesai adhan sholat dua rokat. Kata Nabi, salu qoblal maghrib. Salu qoblal maghrib. Wa qala pithalithati limansya'a. Kata Nabi, sholatlah sebelum maghrib. Sholat sebelum maghrib. Yang ketiga, bagi yang mau. Hadis ini sahih diruatkan oleh Imam Bukhari. Sahih disini. Di qoblal maghrib itu ada. Tapi tidak masuk bagian daripada rawatib yang 12 rokat. Atau 14 rokat. Tidak masuk rawatib. Tapi ada. Dua rokat sebelum maghrib. Nabi suruh. Kasih kesempatan untuk sholat dua rokat. Ya temponya maghrib itu ya 10 menit lah. Atau paling lama 15 menit. Tapi jangan langsung. Jadi pemahaman tentang awal waktu banyak orang yang salah faham.